Pemirsa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mengutuk serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Libanon. Dua korban yang berasal dari Indonesia ini kini tengah menjalani observasi di rumah sakit. Dua pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia terluka akibat tembakan tank Israel di Tower Pengamat Unifil di Rasnakora, Lebanon. Saat ini korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan mendis dan observasi. Indonesia mengutuk serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon yang menyebabkan dua prajurit TNI terluka. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, serangan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Retno mengimbau agar seluruh pihak untuk menjamin dihormatinya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personal dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Sebelumnya pasukan Israel dan Hezbollah saling tembak di perbatasan kedua negara. Akibatnya rekoset tembakan tank Israel mengenai dua prajurit TNI yang bertugas di pasukan perdamaian PBB atau Unifil. Terima kasih telah menonton!